Yang dia alami, ya itu setiap ketemu beliau, beliau selalu ajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Ya aku disitu selalu alesan-alesan, karena disilainya juga saya butuh pekerjaan ya. Seorang karyawati melaporkan bosnya usai kerap diajak staycation demi memperpanjang kontrak kerja. Korban berinisial Ade mengaku trauma dan mengalami tekanan batin karena ajakan tersebut. Ya trauma aja, tekanan batin juga, kata Ade dalam rekaman video yang dikirim tim kuasa hukum korban minggu pada 7 Mei 2023. Korban menjelaskan dia tidak sekali diajak staycation. Oleh atasannya, korban selalu mengelur waktu agar pertemuan dengan bosnya tidak pernah terjadi. Ade mengatakan tidak berani menolak mentah-mentah lantaran masih membutuhkan pekerjaannya. Hingga akhirnya, menjelaskan kontrak kerjanya habis, Ade baru memberanikan diri untuk menolak ajakan bosnya itu. Yang dialami ya begitu setiap ketemu beliau. Beliau selalu ngajak, ayo kapan jalan, kapan ketemu, kapan jalan bareng berdua. Aku disitu selalu alasan-alasan, karena disisi lain saya juga butuh pekerjaan. Gak mungkin saya langsung bilang, enggak lah, makanya alasan ntar-ntar diulur-ulur ujarannya. Ade mengatakan kontraknya habis per 13 Mei mendatang. Setelah memberanikan diri menolak, Ade justru diancam kontrak kerjanya putus. Aku kan lama-lama risih ya, jadi aku tekenin lagi, aku gak bisa jalan berdua bareng lagi. Jadi aku tekenin lagi, aku gak bisa jalan berdua bareng. Karena aku juga punya cowok, terus udah gitu harga diri. Nagih-nagih terus, disitu aku langsung ambil keputusan gak mau. Kemudian dia langsung kayak, yaudah kamu habis kontrak aja gak diperpanjang, jelasnya. Di mana kata Jumboh, untuk ketemu ya. Ngajak jalan di lokasi mana gitu, pernah disebutin gak? Kayak, dia tuh, yaudah kamu maunya di mana? Mau jadi kerawang, ayo, disini juga ayo gitu. Tapi aku gak pernah bilang, ayo-ayo, enggak gitu. Aku juga, karena di sisi lain aku juga masih butuh, terus takut lama-lama kan jadi batin tuh ya, jadi tertekan gitu. Aku kerja disitu, yaudah kok jadinya lama-lama, enggak lah gitu. Jadi lama-lama aku bilang, maaf aku gak bisa gitu, Pak. Kalau kerja disana udah berapa lama, Pak? Udah hampir 6 bulan sih, Pak. Jadi selama 6 bulan itu, setiap perpanjangan, ayo mau makan-makan gitu. Dia selalu nagih, lama-lama kan aku juga jadi risih gitu loh. Tapi selain mbak, ada enggak yang mbak ngawal-makan? Ya, aku pun cerita...